Hai guys, apa kabar anda semua? Semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berbahagia. Nah, di tengah sulitnya menemukan sosok keteladanan di negeri ini, kita coba sering mengambil keteladanan dari aktivitas anak manusia, yaitu mendaki gunung. Kami mendapat usulan dari sahabat baik kami, Pak Agusi Swanto yang suka mendaki gunung, suka tantangan untuk membuat filosofi mendaki gunung. Oleh karena pada pagi yang cerah ini, kita coba sering tentang 12 filosofi mendaki gunung. Yang pertama adalah gunung yang terlihat dari jauh itu biru, begitu didekati ternyata hijau. Pembelajarannya adalah jangan menilai orang dari jauh saja. Lalu yang kedua, puncak gunung yang terlihat dekat di mata itu, begitu kita coba daki ternyata jauh. Pembelajarannya dekat atau jauh suatu tempat itu tergantung dari tekat hati. Lalu yang ketiga, untuk mendaki gunung itu butuh keberanian dan percaya diri. Lalu yang keempat, butuh tekat yang kuat dan keyakinan untuk ingin mendaki gunung. Lalu yang kelima, harus mengukur kemampuan diri, tidak bisa nekat. Pembelajarannya, setiap kita harus introspeksi diri, di mana kekurangan dan kelebihan kita. Lalu yang keenam, bersiaplah menghadapi rintangan dan tantangan yang berat. Begitu juga lah seharusnya dengan kita anak manusia ini dalam menghadapi hidup ini. Lalu yang ketujuh, menaklukkan puncak gunung. Itu sejatinya adalah menaklukkan ego diri sendiri. Karena puncak gunung itu tetap begitu-begitu saja. Lalu yang kedelapan, harus mempersiapkan bekal yang akan dibawa untuk bisa sampai ke puncak gunung. Begitu juga lah dengan anak manusia. Harus membawa bekal, khususnya bekal untuk hari akhirat kelak. Lalu yang kesembilan, harus sportif. Tidak bisa menghalalkan segala cara untuk bisa sampai ke puncak gunung. Lalu yang kesepuluh, butuh petunjuk jalan atau orang yang sudah punya pengetahuan dan pengalaman untuk bisa juga kita mendaki gunung. Artinya dalam kehidupan ini, kita butuh orang-orang yang bisa kita jadikan guru atau kita jadikan teladan. Lalu yang kesebelas, harus tahan aturan. Karena salah-salah, kita bisa terpelosok atau tersesat. Lalu yang terakhir, yang kedua belas, semakin berat halangan dan rintangan. Semakin tertantang pendaki gunung tersebut untuk mendakinya. Demikian sering singkat kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Agus. Semoga ada manfaatnya. Salam Inspirasi.